Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidatonya terkait pengiriman bahan bakar ke pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Turkiye, AKUYU. Dalam pidato ini Putin memuji proyek tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kerjasama dan kemitraan antara Rusia dan Turkiye. Pemimpin Rusia itu menekankan bahwa negaranya bakal terus menyediakan sumber daya energi ke Turkiye termasuk gas. Pemimpin Rusia, bersyukur, akan menghentikan Turku energetikasisi. Sebaik tersebut dengan suksesan tersebut. Sebenarnya, sehingga AKUYU akan melakukan suksesan tersebut, kita akan menggunakan suksesan tersebut untuk Turku. Ini produk ini tersebut berharga. dan Turcia akan menggunakan pemerintah yang memiliki atom energetik. Atom energetik, seperti yang tahu, adalah salah satu dari yang paling disuruh. Putin lantas menyebutkan proposal untuk membuat pusat gas regional di Turkiye guna memasuk gas alam Rusia ke pembeli asing. Di sisi lain, dalam sebuah pertemuan di Ankara, Kepala Raksasa Energi Rusia Rosatom mengatakan baik pandemi atau tekanan politik luar negeri tidak menghalangi keberhasilan yang ia gambarkan sebagai proyek konstruksi nuklir terbesar di dunia. Terima kasih telah menonton!